oke untuk materi microsoft word di dalam hal ini saya menggunakan wps atau wps.doc ini saya lanjutkan lagi kemudian apabila kita lanjutkan sekarang kalau sudah ini saya enter kemudian saya akan masukkan nomor jadi pakai system indent jadi nomor itu banyak pilihan jadi ini kalau kita klik tampilannya keluar seperti nomor ini valid and numbering jadi Anda bisa memilih pilihan satu pilihan dua dan seterusnya pilihan satu nah kemudian di customize ini jadi modelnya nanti seperti ini nah ini rata kanan dan kirinya kalau kita oke nah kemudian untuk untuk memasukkan atau tidak memasukkan itu ada di sini kemudian kita enter dia akan timbul nomor dua kemudian kita enter apabila Anda ingin masuk jadi ini kita klik increase nya yang kita lihat ok 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 kemudian kalau kita enter dan kembali lagi ke nomor 3 ini kita klik nah kemudian kalau ini kita block seluruhnya kalau kita masukkan nah kemudian kalau kita enter kemudian untuk menghilangkan nomornya Anda bisa menekan backspace atau enter kemudian di dalam hal ini selain ballot N6 ring itu ada bagian view disini di view itu ada ruler yaitu batas kiri batas atas jadi kemudian disini apa belah view gridline dari garis-garisnya akan terlihat kemudian tas window ini sebelah kanan tabel gridline jadi kalau Anda buang tasknya gridline nya kemudian secara ini bisa Anda klik disini kalau untuk kembali lagi tekan escape kemudian tekan escape lagi tekan escape lagi jadi setelah selesai Anda masuk ke selalu ke escape nah kemudian kalau mau keluar kita klik exit kalau tidak bisa dimenimpan kita klik no jadi kalau membuka kembali tinggal di klik yang tadi Anda lakukan terima kasih